Mas Sugeng aja langsung, beliau hari ini yang... Adi sini nih Apa tuh yang mau ditanya tadi yang sudah semua Jalan persidangan hari ini Oh jalan persidangan hari ini baik ya Majelis Hakimnya pertama ini Majelis Hakim tadi ada menyatakan ya Mas Sugari Bawai Majelis Hakim terkait dengan permintaan jering untuk sidang offline Itu ada pernyataannya begini Bahwa sampai hari ini ya Kami masih mempertimbangkan sidang online Nah itu menjadi garis bawah kami Karena berdasarkan SEMA SEMA 1 2020 bulan Maret Ya sebelum ditandatangannya SKB Surat Kerjasama, Surat Keputusan Bersama SEMA itu ditandatangannya oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali Dan SEMA tersebut tidak menyimpangi KUHAP Perhatikan ini ya Surat Edaran Mahkamah Agung tentang persidangan dalam masa pandemi Tidak bertentangan dengan KUHAP Karena dikatakan bahwa dalam masa pandemi Harus ditetapkan protokol COVID-19 di dalam persidangan Tidak bertanya sidang biasa Apabila perlu ya dapat dilakukan sidang online Sidang online itu bukan imperatif Tapi bukan wajib Tetapi fakultatif Nah yang terjadi sekarang ini dibalik Yang bukan wajib menjadi wajib Yang menjadi hak dikurangi Nah ini yang kami desak Kita bersurat ke Majelis Hakim Majelis Hakimnya menolak Oleh karena itu kami meminta kepada regulatornya Yaitu Mahkamah Agung Kami meminta supaya SEMA tersebut diterapkan Diterapkan dengan sidang offline Apa tujuan yang sidang offline? Tujuan sidang offline adalah Untuk menemukan keadilan yang hakiki Buat pelapor juga Yaitu ini Buat jering juga Buat masyarakat juga Ya Karena apa? Karena proses pembuktian dalam persidangan pidana itu Sangat Apa namanya? Sangat kritis ya Harus membutuhkan namanya presisi Atau kecermatan Keadilan itu membutuhkan presisi yang baik Presisi yang didapat dari apa? Dari pemeriksaan persidangan yang Mengikuti prosedur di dalam puhab Tahap-tahapannya itu ketat di sana Tadi kan suara-suara kita juga sulit ya Belum lagi nanti memeriksa surat Surat itu benar fotokopi Itu asli atau tidak Kita tidak tahu Apa yang dikatakan saksi dari sana Kita bisa tidak dengar Maka ini bisa kehilangan pencarian keadilan yang hakiki itu Presisi keadilan tidak bisa dipenuhi Itu yang pertama tadi ya Sedangkan hari ini baik sekali Majelis Hakim memimpin dengan baik Kami juga mengikuti dengan baik Untuk kepentingan jering tentunya Kami juga katakan Sampaikan Ini ada lagi penting Advokat Itu harus memberikan kontribusi Tentang apa? Penegakan prinsip-prinsip hukum di dalam negara hukum Tidak ada boleh penggunaan cara-cara kekuasaan Semaunya pokoknya tidak ada Oleh karena itu advokat yang baik harus mengingatkan semua aparatur penegak hukum Termasukkan tadi jaksa mengingatkan kita juga untuk menghormati hukum Oh iya kami terima Kami juga mengingatkan tadi di dalam satu proses ya Bahwa persidangan yang mereduksi hukum kami tidak terima Ini tugas advokat nih Tadi ini kan agendanya kan pembacaan eksepsi Pembacaan dakwaan Sorry sorry Pembacaan dakwaan Kemudian ditunda untuk eksepsi Ada pertanyaan Kemarin kan sudah dibacakan Kan pertanyaan gitu Kok dibacakan dua kali? Artinya ada koreksi Dari penetapan yang kemarin tuh Ya Kami kan bersurat Beli Gendo dan kita sebagai advokat bersurat Ada proses yang dilewati Berdasarkan pasal 154 Harusnya hakim menunda Besok yang kemarin itu Tidak boleh dilakukan dulu Hari ini Akhirnya kan hakim Melihat ya Ya ini harus dilakukan pembacaan dakwaan hari ini Ya Jadi kita semua sudah mengikuti prosedur Saya mengapresiasi pengadilan Mengapresiasi jaksa juga Dan kita semuanya supaya Sama-sama mengikuti prosedur Dan yang terakhir nih pak polisi Media tidak boleh dilarang ya Media itu mewakili masyarakat Untuk mewakili masyarakat Tentang hak untuk mendapat informasi Ruang persidangan dibuka secara hukum Dengan terbuka untuk umum Itu bunyi undang-undang ya Tidak boleh direduksi Jadi boleh hadir Makanya problemnya ini social distancing Jadi masalah ya Makanya saya minta di pengadilan lah Sidangnya gitu ya Supaya semuanya gak ada Kasian juga beban polisi disini jadi besar Ya berdesak-desakan Potensi Protokol covid akhirnya terlanggar Wah repot semua nih Ya oke Satu lagi Soal tadi kan dibacakan lagi dakwaan Itu lasim gak sih pak? Lajim? Harus Bukan hanya lazim Itu harus Kalau tadi tidak dibacakan dakwaan Langsung eksepsi Sidangan ini Namanya Unprofessional conduct Ya hakim bisa dimilai sebagai Unprofessional conduct Tadi hakimnya profesional Dia menyadari ada yang Tidak tepat Dia berbaik Tadi sidang di awal Sempat disepar Karena Penasihat hukum gak Alasannya apa? Oh benar Hakim hanya akan Memeriksa perkara Untuk tuntutan yang Potensi Yang ancaman hukumnya Di atas Lima tahun Wajib didampingi penasihat hukum Untuk alasan tadi Ini untuk dari penasihat hukum apa pak? Enggak Mengawal Enggak datang dari awal Dari awal enggak? Kan konsolidasi Tadi penasihat hukum konsolidasi dulu Kita kan timnya banyak Tidak Berusaha-gurusul gitu Berarti ini bukan bentuk protes Oh tidak Tidak Kan kami akhirnya datang Mengawal teman-teman masuk juga kan? Ini ada yang baru yang menarik Ini semuanya pakai Masker baru Oh iya Oh saya belum pakai ya Pesan apa yang mau diselesaikan? Pesannya ya Sudah-sudah Baca berita selengkapnya Di www.tribunbali.com Baca juga Koran Tribun Bali Dan jangan lupa Follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali Dan jangan lupa Terima kasih telah menonton!